Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di rafidenik channel Godang yang berbagi dan juga belajar Oke guys Pada kesempatan kali ini Saya akan men-sharing Tentang Soal Jual beli di online ya guys Mau di social media Maupun di marketplace Oke Kali ini saya sedang Mencari-cari Sebuah laptop ya guys Cuman Saya nyarinya di social media guys Saya mau berbagi aja nih guys Untuk kalian yang Sedang ingin mencari Suatu barang maupun juga Atau produk apa Kalau misalnya Nyarinya di social media Kalian harus hati-hati ya guys Karena Jaman sekarang ini jaman tipu-tipu Jamannya banyak Pembohongan Dia menuda edan Penipu makin banyak Jadi kalian harus hati-hati Di sini saya ada sebuah contoh Ini Orang menjual sebuah laptop Dia itu speknya oke lumayan Tapi dia kenapa bisa jual harga miring Itu yang saya tanda tanya Karena pasarannya bukan segitu Dan saya disini agak boleh curiga Apalagi dia inbox Ini kan saya dari facebook ya Dia Ngejelasinnya langsung di inbox Lalu dia minta nomor WL Untuk lebih lanjut Mengirim foto maupun speknya Kalau kata saya Lewat inbox kan bisa ya Untuk Mengirim foto Foto spek Tapi dia tidak mau Mengirim dari situ Pnya dari WA Nah Jadi Singkat kata Dia Akhirnya saya kasih nomor saya Lalu dia chat seperti ini P Aduh Kenapa sih orang itu Malus ya Ngucapin salam Ataupun apa gitu ya Ini Sama juga kayak adab ini guys Kalian kalau misalnya Ngechat orang yang baru dikenal Atau apa Jangan kebiasaan seperti ini ya guys P Nanti saya jawabnya apa Ki gitu Ini gak bagus ini Lalu Setelah itu dia Ngechat Assalamualaikum ASS Mas ini sih Yang di FB Yang mau jual laptop Asus Core I3-GIN7 Ini padahal saya nanyanya Yang Core I5 ya guys Nah dia Tiba-tiba menghapus aja ini Gokil Lalu dia Jawab seperti ini Iya mas Ada dua Core I3 Sama Core I5 Dan Saya nanya yang Core I5 Berapa Kata dia tawar aja dulu mas Padahal dia udah ngasih harga sih Cuma saya kan Nanya Pasti berapa Tapi dia jawabnya seperti itu Selalu saya minta Fotonya Sama speknya Dia kirim video Biasalah guys Ini biar Lebih Meyakinkan ya Jadi Dia videokan Bisa saya minta fotonya Udah sama Videonya Burik Entah ini Laptop yang dia pakai Mungkin ya Atau mungkin Video orang lain Mungkin Bisa jadi Nah Lalu saya jawab seperti ini Ini biasa dibagi Berapa masih Buat kerja Mas Zoom meeting aja Kalau logika Ngapain Laptop spek tinggi Cuma buat zoom meeting Kan gokil Nah ini dia ngirim lagi Video nih Buat lebih meyakinkan lagi Ini VGA nya Asus Meyakinkan sekali Semuanya di IOT Dan saya pun Menawar Dua setengah Seperti di awal Di inbox Saya udah di Dua setengah Dikasih gak masih Dan Akhirnya dia Jawab seperti ini Tambahin nomas Buat biaya Kirim sama Packing nya Ya Dah Gitu Abis itu saya gak bales Dan Beberapa Menit kemudian Dia nelpon guys Dan Nelponnya gak saya Welcome ya guys Pokoknya dia itu Nanya Gimana mas Jadi Terus Saya bilang Ya gimana Itu Dua setengah Bisa gak Laptop masih segel kan Gak pernah di service Udah Udah dua setengah Gimana Terus ya Tambahin emas Ya Ya berapa Gitu kan Kata saya 2,7 Gitu Tanya Oh Yaudah Mau kirim lewat apa Dia bilang Secepat guys Wah Kata saya Kan saya kan Agak Bingung ya Dia lokasinya di Bekasi Saya kan di Tangerang ya guys Jadi Ya kalau kirim-kirim gini Saya gak mau yang namanya Transfer langsung ya Akhirnya saya Nanya Lewat Shopee bisa gak Dan Dia itu kalau gak salah Jawab apa dia Dia itu Butuh cepat itu duitnya Wah Ini udah mulai curiga Saya ini Tadi juga udah banyak yang Nawar-nawar Sekian-sekian Sekian lah Udah saya Ma Telek lah Yaudah Pada akhirnya Saya pun Bilang Wah Saya gak mau Kalau Transfer langsung Terus akhirnya Dia kasih opsi kedua Itu Yaudah Mas bayar setengahnya dulu aja Nanti Sisanya Kalau udah dateng Barangnya Wah Ada saya Ini makin aneh lagi Wah Saya gak mau Akhirnya Saya tanya tuh Wah Saya gak mau Saya mau nyawet Shopee Udah Dari situ Dia langsung bilang Yaudah mas Lanjut lewat WA aja Lewat WA Lewat WA Lanjut Yaudah Akhirnya Seperti ini Akhirnya Ini belum saya Lanya lagi nih guys Ini dia Menunggu terus Ini sepertinya Makanya dia online terus guys Menunggu jawaban saya ini Takutnya berubah pikiran Akhirnya jadi Kirim langsung gitu ya kan Gak lewat Shopee Akhirnya saya Berinisiatif Saya cek dulu nomor dia nih Di Get contact guys Kalian bisa download ko di Playstore Nih Seperti ini guys Dan setelah saya Cari Ternyata tagnya banyak Seperti ini guys Isinya Duh Ini yang paling utama ini guys Penipu bangsat Sama ya Nomornya 854355 Oke 854355 Sama ya Setelah itu guys Dan ini Wah Liatin tuh Hashtagnya Airphone Laptop Bogor Penipu Penjual Laptop Dan dipengong Laptop Asus Bismillah Penipu Adit XXX SFDC Unik Unik Gokil Untuk cara menggunakan Get contact Gampang kok guys Kalau setelah Kalian download Kan ini Dia ada dua Versi ya Mau Yang gratis Atau Berbayar Gitu Kalau ini Saya gratis Yang penting Itu kelihatan aja sih Pada nama Ini Apa ini Ini Kayaknya Yang udah kena Kena tipe ini Asian ya Masih Kena tipe Berapa juta Apalagi Laptop Tuh Untuk Masukin Tinggal disini Aja guys Pencarian Besarnya Nomor Masih Kalian Tinggal Salin Nomor Tempel Oh Ini Gak Ada Ya Pokoknya Gitu Guys Masukin Lewat Sini Nanti Ketemu Nomornya Tertinya Di Searching Kelihatan Nah Ini Berhubung Orangnya Belum Blokir Saya Entah Mungkin Nungguin Saya Mungkin Berubah Pikiran Jadi Saya Lanjut Kerjain Dia Guys Coba Gimana Bisa Enggak Bisa Bisa Enggak Lewat Sofi Saya Pengen Nunggu Jawaban Dia Menunggu Aden Nih Terlihat Guys Seperti apa Dia Jadinya Kasih Kata 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 Seperti Ini Nih Bersaran Aja Nih Kalau bisa Nt Berhenti Jadi Penipu Kasian Keluarga Nt Makan Duit Haram Enggak Berkah Dunia Akhirat Mati Konyol Kuburannya Sempit Biarin Aja Doain Aja Guys Nah Ini Kita Coba Pakai Kata Kata Ampuh Saya Apakah Dia Akan Blokir Saya Eh Kita Tes Nunggu Dia Online Guys Jika Dia Sudah Online Baru Saya Kirim Jari Offline Dia Hidup Cuma Sekali Bos Jadilah Orang Yang Berguna Dan Bermanfaat Bagi Orang Lain Dan Dikenang Baik Jika Sudah Diada Oke Bos Hati Hati Karma Gitu Ya Kena Karma Gak Berkah Dunia Herat Mati Konyol Kuburannya Sempit Hidup Cuma Sekali Bos Jadilah Orang Yang Berguna Bos Malin Belum Online Online Oke Kita Langsung Saja Klik Kita Tunggu Dia Sampai Membaca Gita Dia Sudah Baca Guys Kita Lihat Apakah Dia Memblokir Saya Kita Lihat Guys Wah Dia Bilang Maksudnya Apa Mas Ente Kalau Mau Nipu Pinteran Dikit Teran Dikit Lah Gue Ada Intel Gue Ada Kenalan Intel Siapa Ditiduk Sebentar Lagi Wah Dia Menyakinkan Sekali Silahkan Mas Tunggu Tunggu Selarang Widi Ngeri Banget Oke Oke Ditunggu Oke Ditunggu Kalian Oke Kalian harus harus lebih hati-hati ya guys pokoknya kalau sudah menjerigakan kalian harus waspada pokoknya agak aneh dikit jangan langsung di telan matang-matang harus hati-hati apalagi dia nggak mau kan lewat buat Shopee yang regber itu kan guys kalau bahasa umumnya mah Hai unik emangnya orang Hai silahkan Mas saya tunggu seorang Oke dah lihat dia blokir kita nggak nih soalnya sudah terlihat jelas diget klik kontak ya guys itu sudah valid sore nggak bisa diganggu-gugat ada juga yang namain laptop penibuan dari guys bisa dilihatkan Oh iya ini dia mau wah Oh nyari kebenaran ya Hai sepertinya dia udah males jawab nih guys sebentar lagi juga di blokir ini kalau nggak sekarang ya mungkin beberapa menit kemudian berani banget ya silahkan Mas Oke mungkin itu saja guys eh saya sebenarnya sih pengen nungguin ini dia sampai blokir saya tapi karena saya sudah yakin ya udahlah Hai saya akhiri sampai disini saja yang penting kalian harus hati-hati guys pokoknya kalau misalnya orang itu tidak mau lewat marketplace yang berpercaya kalian jangan mau guys saran saya itu aja guys kalau bisa sih kerjain aja orangnya nggak papa nggak ada salahnya kok yang penting kalian udah ada bukti kayak dikit kontak gitu ya sudah ada yang nama-namain nih penipu ini saya cuman sharing aja sih biar nggak ada yang kena tipu kasihan juga sih yang kena-kena gitu apalagi laptopan jutaan harganya ya mungkin kalian bisa sharing video ini jikalau bermanfaat guys itu saja yang bisa saya sharing-sharing tetaplah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain mohon maaf pada segala kata karena kesempatan milik Allah subhanahu wa ta'ala sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati